Intro Miss Universe 2021 Harnas Kiarusyandung menyambangi kota Depok untuk bertemu dan berfoto bersama para penggemarnya di tanah air di Farmers Market Margo City ke Jembatan Beji pada Minggu 29 Mei yang didampingi oleh Putri Indonesia 2022 Laksmi Syaridif Deneveh. Kedua wanita ini menghadiri meet and greet yang disambut antusias oleh para penggemarnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalife.com ada Vini Rizky Amelie yang akan laporkannya. Silakan rekan Vini. Ya, rekan Firda, dari pengamatan yang ada di lapangan pada saat meet and greet semalam itu, Miss Universe mengatakan bahwa dirinya begitu bangga dan bahagia mengenai adanya para penggemar yang memang benar-benar mengikuti perjalanan karir dirinya yang diketahui memang Miss Universe Harnas Shandui ini mengkampanyekan tentang pentingnya seorang perempuan untuk berani menyuarakan feminisme berupa dengan kesehatan-kesehatan mental yang khususnya dihidap oleh para kaum wanita di dunia. Pada saat meet and greet kemarin malam itu, Miss Universe Harnas mengatakan dirinya mengagumi sosok-sosok wanita yang ada di dunia ini termasuk kepada para penggemarnya yang ternyata memang begitu meyakini bahwa perbuatan atau keberanian-keberanian untuk menyuarakan kepedulian terhadap perempuan itu memang diperlukan agar para wanita di dunia ini bisa terus bergerak maju dan menjadi lebih baik lagi serta dapat mengambil bagian atas kemajuan yang ada di dunia ini. Semalam juga Miss Universe Harnas mengatakan bahwa pada saat kunjungannya ke Indonesia ini dirinya mengatakan Indonesia merupakan negara yang cantik yang begitu indah sehingga pada saat tanya jawab semalam ada penggemarnya yang mengatakan meminta dirinya untuk menggambarkan Indonesia dalam tiga kata. Namun menurut Harnas permintaan menggambarkan Indonesia dalam tiga kata itu adalah hal yang terberat karena menurut dia Indonesia begitu indah sehingga bisa melebihi dari tiga kata tersebut. Namun dengan tantangan tersebut Harnas menjawab bahwa Indonesia itu adalah negara yang dengan kecipaan para manusianya terhadap kebudayaan dan juga keramatamahan serta perbedaan atau keragaman budaya yang ada di Indonesia menjadi kekuatan yang dimiliki Indonesia dan juga selain itu Harnas mengatakan dirinya sempat menyicipi beberapa hidangan-hidangan khas Indonesia diantaranya gado-gado, tempe, serta hidangan anekap kita rasa yang pedas lainnya. Dalam kunjungannya ke mid-end grade di kawasan Depok semalam itu juga Harnas mengatakan bahwa dirinya berharap para wanita bisa dapat terus bergerak, maju tanpa ragu dalam menyuarakan keberhasilan maupun mengembangkan dirinya dalam memenuhi hal-hal yang memang harus dilakukan oleh seorang wanita tanpa memerlukan, tanpa mementingkan arti dari sebuah gender dan bisa terus mengambil peran yang penting dalam kemajuan di dunia ini. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rekan Fini dari wartang-kotolife.com. Mata selaparan Anda, selamat bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!